Kalau melihat ranking FIFA, kemudian bagaimana pencapaian di kualifikasi Piala Dunia, bisa kita bilang Vietnam ini adalah tim terkuat di ASEAN. Sintayong, pelatih tim nasional kita kan juga belum pernah bisa mengalahkan Vietnam di level senior yang selama mereka dipegang oleh kompatriotnya Park Hang Seo. Jadi ini benar-benar menjadi tantangan yang cukup berat buat kita. Ya mudah-mudahan pertandingan pertama ini dengan main di kandang sendiri, kita bisa mengambil hasil yang bisa dijadikan modal untuk lag kedua nanti.